Data bagi yang berbelanja, bahkan ini untuk e-commerce sendiri transaksinya meningkat berada di Rp42,2 triliun dan Bank Indonesia juga baru saja mengungkap bahwa terjadi peningkatan sekitar 10,69% kalau dibandingkan di bulan September. Bagaimana Anda melihat transaksi ini? Apakah sebetulnya memang seperti ini, Pak, kenyataannya di lapangan? Ya, tentunya kita mengapresiasi data yang sudah dikonfirmasi oleh Bank Indonesia. Kita sendiri sampai dengan saat ini di e-commerce itu kita masih mengambil data yang memang dari Bank Indonesia. Pengolekan data sendiri sedang berlangsung di BPS, semoga nantinya juga kita akan mendapatkan data yang komprensif. Tapi memang data yang sampai saat ini di Asosiasi E-Commerce Indonesia memvalidasi itu adalah data yang memang sudah dirilis dari Bank Indonesia. Kembali ke pertanyaannya, menurut data dari Bank Indonesia transaksinya memang bertumbuh dan kita mengapresiasi. Salah satu momennya adalah memang momen akhir tahun, Pak. Di mana momen akhir tahun itu biasanya orang cenderung memanfaatkan promo-promo diskon yang memang sudah di-setup untuk menjelang akhir tahun dan juga orang biasanya membeli untuk keperluan liburan biasanya gitu. Jadi kita melihat di tren akhir tahun ini memang bertumbuh dan juga menutup akhir tahun. Dan jangan lupa menjelang akhir tahun itu kita juga ada promo namanya Harbolnas ya, atau Hari Belanja Online Nasional yang nanti akan berlangsung tanggal 12-12, itu adalah puncaknya. Dan menuju Harbolnas itu tanggal kembar itu mulai terjadi seperti 10-10, 11-11, bahkan nanti di 12-12 itu adalah momentum dari puncaknya dari Hari Belanja Online Nasional, Mbak. Itu adalah menjadi salah satu faktor kenapa meningkatan transaksi online itu bertumbuh khususnya di bulan Oktober itu sendiri. Baik Pak Bima, mengamati artinya jumlah transaksi ya Pak. Kalau dilihat kan memang untuk di bulan Oktober ini naik 10,69 persen, tapi untuk di tahun ini meningkatnya sampai dengan 4,99 persen. Dan sebetulnya Pak kalau kita amati dari tahun ke tahun tanggal kembar atau promo-promo sebetulnya memang sudah berlangsung begitu ya Pak, artinya bukan baru di tahun ini saja. Anda melihatnya apa sebetulnya yang menjadi sentimen atau yang menyebabkan kenaikan signifikan ini bisa terjadi, Pak Bima silakan. Ya, kenaikan ini promo tanggal kembar memang sudah terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi masyarakat itu sudah menjadi sebuah habit, Pak. Bahkan mungkin dia kalau membeli gitu, oh tanggal kembar bentar lagi ya kira-kira barang apa yang diincar ya. Nah, itu memang menjadi salah satu faktor yang diincar sebagai pembeli untuk memanfaatkan promo-promo diskon. Di satu sisi, kita melihat adalah pergerakan dari ekonomi nasional yang memang ketidakpastian, tetapi ternyata masyarakat juga banyak yang masih spending, khususnya spending di e-commerce. Behavior dari masyarakat yang kita transisi sebelumnya di pandemi dan endemi, itu ternyata sebuah menjadi hybrid gitu. Yang tadinya dia berbelanja online saja, sekarang tetapi juga bisa offline dan online saling berkesenambungan untuk bisa membantu penjualan dari sebuah produk itu sendiri. Jadi, kita melihat bahwa sekarang ini online dan offline juga sudah harus menjadi satu keseharusan gitu loh. Dan bisa menimbulkan efek domino bagaimana sebenarnya pembelian itu bisa meningkat kalau kita bisa memanfaatkan semua platform yang ada, Pak. Baik. Lalu seiring dengan meningkatnya transaksi digital, ini kan artinya seiring sejalan ya, dengan upaya pemerintah untuk terus menggenjot dan juga mendorong begitu transformasi ekonomi digital. Sebetulnya, Pak Bima, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana optimisme dari idea sendiri begitu ya untuk bisa melihat potensi e-commerce di tahun-tahun mendatang, artinya masih akan tetap tumbuh positif atau mungkin akan ada tantangan-tantangan lain, Pak Bima, silakan. Melihat penetrasi dari internet, kita masih positif untuk melihat pertumbuhan transaksi e-commerce. Kalau kita melihat pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia sudah hampir sekitar 70 atau 80 persen. Tetapi bagaimana sebenarnya orang yang sudah penetrasi internet itu yang dipakai untuk berbelanja online. Jadi orang yang sudah menggunakan internet, apakah dia pakai berbelanja online? Penetrasinya itu masih gede sekali, Pak. Gap ini itu mungkin sekitar 20-30 persen dari orang yang penetrasi internet yang belum memakai belanja online. Nah, ini adalah sebenarnya peluang bagi para UMKM dan juga para pelaku usaha di sana untuk bisa memanfaatkan dan menimbulkan efek domino ekonomi di daerah masing-masing. Sehingga pertumbuhan orang internet ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian mereka, Mbak, sebenarnya. Baik, jadi artinya Anda masih cukup optimis begitu ya untuk melihat bagaimana sebetulnya transaksi digital atau transaksi di e-commerce seiring dengan harapan pemerintah ini bisa terus mendorong, bahkan mungkin berkontribusi ya terhadap perekonomian kita. Lalu dengan artinya kalau kita lihat, Pak, ada salah satu tantangan bagi para pelaku UMKM dan juga produsen di tanah air dengan derasnya produk impor. Anda sendiri melihatnya dengan kehadiran digital ini, apakah juga bisa mampu mendorong artinya pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha-pengusaha UMKM untuk terus bisa tumbuh positif, Pak, di tengah berbagai tantangan atau gempuran produk impor? Iya, kita bersama pemerintah kan mempunyai gerakan bangga buatan Indonesia ya, Mbak. Dan sekarang itu sudah 22 juta pelaku usaha itu on board di gerakan bangga buatan Indonesia. Tujuan kita adalah kita memfasilitasi bahwa mereka itu bisa memanfaatkan platform digital untuk berjualan online dan lokal produk. Harbolnya sendiri atau Hari Belanja Online Nasional atau tanggal kembar yang kita selanggarakan puncaknya pada tanggal 12-12, 10-11-nya itu kita berfokus kepada lokal produk, Mbak. Jadinya ini adalah salah satu hal yang kita lakukan untuk mendukung gerakan lokal produk itu bisa bersaing di kancah digital. Dan kita juga punya riset bahwa transaksi lokal produk di Harbonas di tahun lalu itu menyentuh angka 10,1 triliun. Dan sebelumnya itu 8,6 dan terus berkembang itu. Dan all product itu menyentuh angka 22,1 dalam satu hari. Jadinya kita berharap bahwa transaksi lokal produk juga bisa terus meningkat dan bahkan bisa meningkatkan porsi pembelian dalam platform digital, Mbak. Baik, Pak Bima, mengamati kebijakan yang mungkin dilucurkan oleh pemerintah. Anda sendiri melihatnya apakah ini juga memberikan angin segar bagi pelaku usaha lokal atau UMKM atau mungkin memberikan pelindungan ya. Bagaimana UMKM dapat bisa terus berkembang di tanah air mengingat kalau kita lihat memang gempuran barang impor, produk impor. Apalagi harganya yang kalau kita lihat ya memang harga dasarnya saja sudah murah. Artinya UMKM kita ini akan head-to-head dengan produk-produk impor. Anda melihatnya bagaimana pemerintah dalam menetapkan aturan selama ini? Apakah artinya cukup melindungi pelaku usaha lokal atau seperti apa? Kalau saya melihatnya bahwa UKM itu juga harus meng-create value. Bagaimana mereka bisa berkompetitif dan juga bisa bersaing dengan produk-produk yang notabene dari luar. Nah kita bersama dengan pemerintah itu juga selalu memberikan kurikurum dan pelajaran-pelajaran untuk UKM bagaimana dia bisa meningkatkan eksistensi dan kapasitas bisnisnya di platform digital. Terkadang orang begitu masuk ke platform digital ingin mendapatkan hasil yang instan gitu ya. Tetapi hasil itu juga harus dibangun dan dibangunnya memerlukan create value dan juga branding dan uniqueness dari sebuah lokal produk itu sendiri. Kalau lokal produk itu sudah menemukan fit and marketnya, bahkan di online, dan online itu merupakan cara yang paling mudah untuk membangun sebuah brand. Karena dia nggak perlu ongkos toko gitu ya, dia nggak perlu menyewa tempat gitu ya. Dan cenderung mereka tuh banyak brand-brand yang bermunculan yang saya temuin itu awal mulanya salesnya dari online. Tetapi begitu mereka ingin growth menjadi lebih eksponensial, mereka juga harus memanfaatkan market online. Maka dari itu di statement saya awal bahwa offline dan online merupakan satu berkesinambungan. Kita tidak bisa mengandalkan salah satu market aja, tetapi kita memang sudah hybrid dan itu sudah memang zaman-zaman. Baik. Terima kasih telah menonton!